Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat Nakoy Sahabat Seven Awareness Sekarang saya ada di Nakoy Point Center Dan saya ingin membedah salah satu Dari buku saya, Awareness of Ramadan Sebenarnya dua buku ini Kontennya sama Isinya sama, hanya Cover dan juga ada Beberapa revisi Yang diberikan oleh Gramedia Dalam buku Awareness of Ramadan Kenapa Ramadan itu memberikan awareness Sebagai kita, sebuah kesadaran Perubahan agar kita Menjadi manusia taqwa, manusia Unggul, dalam buku Awareness of Ramadan Ada sebuah proses yang disebut sebagai Proses perubahan Kebiasaan, perubahan Kebiasaan ini dilatih Dibentuk selama 21 hari Dan taukah anda bahwa Ramadan ini Melewati 21 hari Itu artinya bahwa ada pesan-pesan Ramadan, yaitu sebuah Perubahan habit Yang harus dilakukan secara konsisten Isi koma Agar perubahan itu Betul-betul memberikan Sebuah hasil Yang luar biasa Persoalannya adalah Seringkali di Ramadan Kita belum berhasil Dalam isi koma Konsisten yang tidak terputus Selama 21 hari Atau 1 bulan Jika kita punya masalah Misalkan yang selama ini Mengatakan bahwa Sedekat itu sulit Maka Ramadan ini Harusnya Kalau kita konsisten Isi koma Bisa menemukan awareness Dan perubahan Jika kita selama ini Mengatakan bahwa Solat jamaah di masjid itu sulit Maka di Ramadan ini Adalah momentum perubahan Kalau konsisten Jika selama ini Kita mengatakan bahwa Kita adalah Kurang percaya diri Dan sebagainya Maka di Ramadan ini Kita juga bisa Membangun citra diri Yang positif Karena ini adalah Bulan yang terbaik Kita juga ada di Umat dari Nabi yang terbaik Nabi Muhammad Dan kita juga di Bulan yang terbaik Bulan Ramadan Sahabat-sahabat Nakoy Semoga Anda memiliki Buku ini Dan isilah beberapa Kolom-kolom Isai Tulisan Catatan Visi Planning Evaluasi Dan juga Afirmasi-afirmasi Dalam buku Warnas of Ramadan Anda ingin memiliki buku ini Hubungi Nakoy Center Di 08-78-78-28-9-001 Saya Rana Kosin Yusuf Di Transhuman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!